Cara mengunci aplikasi Whatsapp agar tidak ada yang bisa buka itu mudah ya teman-teman Jadi disini di WA versi original ya bukan mode Jadi nanti yang tau itu cuma kamu saja Misalnya kamu punya chat-chat rahasia Dan ingin mengunci bahkan menyembunyikannya ya Sudah dikunci, disembunyikan Artinya tidak ada satupun orang yang tau termasuk orang terdekatmu ya Jadi kalau HPmu nanti hilang ditemukan orang lain Itu aman ya Oke nah caranya bagaimana? Nah misalnya saya contohkan ini ya Ini mau saya kunci dan saya sembunyikan Jadi ini tinggal di klik aja Oke Kemudian disini klik pojok kanan atas titik 3 lalu kunci chat Nah ini dia ya Oke lalu ini chat ini akan dikunci dan tersembunyi Artinya ada dua perintah ya teman-teman Dikunci dan tersembunyi ya Bukan cuma dikunci tapi masih muncul di daftar chat Oke nanti ini udah gak muncul disini ya Ini saya klik lanjut Nah pastikan sensor sidik jarimu itu sudah aktif ya di HPmu Silahkan disesuaikan dengan kondisi HP masing-masing ya Untuk cara mengaktifkannya itu kan ada banyak cara ya Tergantung HPnya nanti tinggal cari di Youtube banyak tutorialnya ya Kemudian ini saya sentuh ya sensor sidik jarinya Maka sudah hilang ya atas nama Novi kan sudah tidak ada ini ya Sudah hilang dari sini Jadi dia terkunci dan persembunyi Oke Nah cara ngeceknya dan cara memunculkannya kembali gimana Nah jadi teman-teman setelah itu klik tombol search Oke Jadi disini nanti gunakan password ya Yang kamu atau pin yang kamu gunakan Itu waktu pembuatannya ya Nah ini Kebetulan password saya 1234 Jadi disinilah dia Chat terkunci Oke tapi kalau ini gak pakai passwordnya Ya ini gak bakal muncul ya Ini Harusnya gini Nah Jadi sesuai password yang kamu buat sebelumnya Ini tinggal di klik saja Maka disini ada satu chat ya Daftar chat dari atas nama Novi Dikunci dan disembunyikan Oke Jadi untuk memunculnya kan kembali Ini tinggal di klik saja Lalu klik pojok kanan atas titik 3 Setelah itu buka kunci chat Dan sentuh sensor titik jari Maka dia sudah tidak ada disini ya Dia sudah muncul di daftar chat Seperti biasanya ini yang paling atas ya Atas nama Novi Jadi sudah kembali seperti semula Oke gitu ya teman-teman Caranya mudah Selamat mencoba Terima kasih